Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami anak desa kreatif nah kali ini kembali lagi saya akan berbagi pengalaman, pengetahuan terkait cara memaku tembok atau beton atau kayu yang keras, nah bagaimana cara ini trik ini, stay terus di channel ini jadi terkait cara unik memaku tembok atau beton yang keras atau kayu yang keras sejenis kayu ulin kayu tumia, kayu jati nah tentu kita harus perhatikan keselamatan ya, artinya artinya apa ketika kita biasa menggunakan paku, apalagi kalau misalnya tembok atau beton yang mau dipaku itu ketika kita memaku itu yang dikhawatirkan pakunya akan terbang ya pakunya terbang ataukah kita salah pukul ya bukan pakunya yang dipukul malahan apa niatnya pakunya mau dipaku pakunya mau dipaku pakunya yang mau dipukul eh ternyata tangan kita yang terkena ya nah bagaimana tipsnya supaya tangan kita aman dan pakunya anti terbang ini dia kita misalnya menggunakan ini ya tang ini nah ketika kita misalnya paku di bagian kayu yang keras ini aman sahabat ya ini aman kemudian biasanya kalau paku yang mudah bengkok karena biasa kita memaku itu tidak sesuai dengan tempatnya ya contoh misalnya ini paku tembok ya tidak ada masalah kalau kita paku memang di kayu yang keras tapi kalau paku biasa ya paku biasa kemudian kita paku di tembok atau di kayu kayu yang keras itu biasa bengkok ya bengkok nah dengan menggunakan cara ini ini akan mengantisipasi juga ya mengantisipasi bengkoknya paku jadi dengan mudah dan dengan amannya ya aman aman ya amannya kita bisa pukul pakunya sekeras mungkin ya jadi mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua dan saya kira ini cara ini cukup sederhana ya menurut saya tapi siapa tahu masih ada yang belum paham ya jadi bisa kita coba ya trik ini ketika tidak memaku tembok beton atau kayu yang keras terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih